Perusahaan KPU sudah mempersiapkan debat ketiga yang akan digelar empat hari lagi. Siang ini KPU menggelar penanda tanganan fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan materi debat. Untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama rekan Nadine Utomo yang berada di kantor KPU. Nadine, siapa saja yang menanda tangani fakta integritas ini? Ya Zakia, nantinya yang menanda tangani fakta integritas ini adalah dua pihak. Yaitu yang pertama adalah moderator dari debat ketiga yaitu Alfito Deanova dan juga Putri Ayu Ningtias. Dan yang kedua, pihak kedua adalah sembilan orang panelis yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh KPU melalui dengan surat ketetapan ataupun surat keterangan kepada sembilan orang tersebut. Kami di sini awak media masih menunggu karena jadwal penanda tanganan dijadwalkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di belakang saya ini sudah hadir nampaknya sembilan orang panelis, sejumlah komisioner KPU beserta juga ketua KPU Arief Budiman dan juga kami sudah memantau sudah hadir moderator debat ketiga. Nantinya dalam fakta integritas ini setidaknya ada tiga poin yang akan disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satunya yaitu adalah tidak menyebarluaskan materi debat. Kedua yaitu tidak akan mendiskusikan materi yang sudah disusun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga kerahasiaan dari materi debat. Ini merupakan rangkaian yang sudah dilakukan oleh KPU dari debat kedua. Karena dari debat pertama KPU memutuskan untuk memberikan narasi dan juga materi debat kepada pasangan calon. Untuk itu sejak debat kedua KPU ini menetapkan untuk moderator dan juga panelis untuk menandatangani fakta integritas. Zakyah. Ya Nadine, kemudian untuk persiapan debat ketiga, seperti apa persiapan penyelenggaraannya sejauh ini dan siapa saja panelis yang mengerjakan materi debat ketiga ini? Tadi Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan bahwa untuk progres dari debat ketiga ini sudah masuk ke 90 persen. KPU sudah mempersiapkan baik dari tamu undangan, dari tata letak bagaimana nantinya peserta debat akan berdiri ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Kemudian juga ini sedang berlangsung yaitu adalah penggunaan atau maksud kami adalah garapan dari materi debat kemarin yaitu pada hari Selasa dari KPU sudah menggelar Focus Group Discussion ataupun FGD yang dilangsungkan oleh panelis yaitu 9 orang panelis dan juga hadir juga NGO. Kami memantau bahwa ada 4 setidaknya 4 lembaga NGO yang hadir ini baik dari pusat kajian jaminan sosial Universitas Indonesia dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Yayasan Lentera Anak dan Perhimpunan Jiwa Sehat ini semuanya adalah NGO yang terkait dengan 4 tema yang akan dibawa pada debat ketiga. Sementara itu siapa saja yang nantinya menjadi panelis, kemudian ada 9 bisa dilihat di grafis di sebelah saya yaitu dari 9 orang panelis ini 5 diantaranya merupakan rektor universitas itu artinya sebagian besar merupakan akademisi yang dipilih oleh KPU yang pertama adalah rektor dari Universitas Hasanuddin Makassar, ada Profesor Dwiya Aristina kemudian selanjutnya ada pun rektor-rektor lainnya, salah satunya adalah rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak Profesor Hoyril Effendi ini merupakan salah satu juga guru besar untuk sastra ada juga rektor dari UNSIA yaitu Profesor Samsul Rizal rektor UIN yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Keyaji Yudian Wahyudi hingga kemudian ada dari rektor Universitas Dipendekoro Profesor Yos Johan Utama kemudian karena di debat ketiga ini 17 Maret kemudian juga mengandung 4 tema yaitu adalah kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan juga sosial dan budaya kemudian KPU juga meminta yaitu budayawan untuk sastrawan Radar Panca Dahana untuk masuk ke dalam tim panelis dan menggarap materi dan juga dari daftar pertanyaan untuk debat ketiga kita akan melihat nantinya kapan dari moderator dan juga maksud kami kapan panelis ini akan menyelesaikan karena sesuai jadwal KPU memberikan waktu tiga hari mulai dari hari Selasa kemarin hingga Kamis besok untuk dari panelis ini menggarap materi-materi debat nantinya materi ataupun daftar pertanyaan akan disimpan oleh KPU dan nantinya akan diserahkan ataupun dibuka pada saat debat yaitu 17 Maret 2019 Kembali ke Anda Zakir Ya baik, terima kasih Nadine Utomo atas informasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih